Pemerintah Kabupaten Bandung bersama dengan Forum Dekan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia terus berupaya mendorong keberadaan perguruan tinggi negeri di wilayah Kabupaten Bandung. Hal tersebut dinilai dapat membangun sumber daya manusia berkualitas dan membantu penyelesaian serta percepatan program daerah yang dibaringi oleh kalangan akademisi. Tidak adanya perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Bandung menjadi salah satu faktor kurangnya akselerasi pengentasan sejumlah program pemerintah. Tanpa adanya dorongan dari kalangan akademisi. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia terus berupaya mendorong keberadaan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Bandung. Hal tersebut dinilai sangat penting, selain dapat membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan adanya perguruan tinggi juga dapat membantu meningkatkan akselerasi pengentasan sejumlah program pemerintah dengan adanya keterlibatan kaum akademisi. Pemerintah selaku pembuat kebijakan sudah seharusnya dibarengi oleh kalangan akademisi terutama dalam melakukan kajian sebelum kebijakan diterbitkan oleh pemerintah sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Kabupaten Bandung ini adalah salah satu kabupaten yang tidak punya perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi swasta sudah lumayan, sudah banyak. Tapi kan ukurannya di sini, kalau negeri itu kan punya standar secara nasional. Kalau swasta itu bisa naik dan bisa turun tergantung apa? Tergantung dari SDM, tergantung dari permodalan dan segala macamnya. Tapi kalau negeri kan sudah standar secara nasional. Tentunya ini kan saya sampaikan tadi. Coba ada perguruan tinggi negeri di Kabupaten Bandung. Sehingga apa? Sehingga itu menjadikan sebuah standar dari Kabupaten Bandung bagaimana bisa diakses dan bisa diselaksikan dengan Kabupaten Bandung. Dari pemerintah Kabupaten Bandung, memadarima korum depan perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Alhamdulillah. Dengan lokus Kabupaten Bandung, dari mulai dengan kota Bandung, dari kota Bandung, dari kota Bandung, jadi Alhamdulillah mereka sudah mengetahui, meninjau, menontoring ke lapangan kaitan dengan bagaimana ilmu-ilmu sosial itu dikembangkan untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Jadi saya dari pemerintah Kabupaten Bandung sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus bersinergi dengan sejumlah pihak. Salah satu forum dekan perguruan tinggi negeri guna mempercepat keberadaan perguruan tinggi negeri di wilayah Kabupaten Bandung. Rezitya Prasaja, Bandung TV.